Berikutnya saya akan mempersilahkan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ritwan Kamil menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 3, waktunya 1 menit kami persilahkan. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep RIDO adalah DKI desentralisasi, kolaborasi dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW, itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Dan kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa ngurus yang besar-besar di level ujung bisa oleh Lurah dan para RW yang diberdayakan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Dharma Pongrekun kami silakan untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor 3 waktu Anda satu menit, silakan. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia, ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa, sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi, menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting, ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Di mana Jakarta, Gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang berKTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan BAPE, maka kami sebagai Gubernur akan menjadi banyak. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari tiga calon Gubernur ini. Terakhir masih ada, ke calon Gubernur nomor urut tiga Bapak Pramono Anu untuk merespon tanggapan dari kedua calon Gubernur nomor urut satu dan juga nomor urut dua tadi. Waktu Bapak satu menit silakan. Undang-undang nomor dua tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT, RW dan kelurahan itu angkanya tidak boleh lebih dari 5%. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Disanalah sumber daya manusia ditingkatkan, disanalah kita berinteraksi, disanalah kebudayaan dibangun, disanalah kegotong royongan juga diciptakan. Dan yang paling penting, apa yang menjadi pertanyaan di bawah, bagaimana untuk urusan yang mendasar kalau mereka mau mengawinkan anaknya, mau mengintankan anaknya, ada tempat di mana balai rakyat. Ini bagian dari mendorong agar sumber daya manusia ditingkat paling bawah di kelurahan bisa dihidupkan. Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa itu bisa dilakukan dan pasti akan membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih calon gubernur nomor 3 dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari 3 orang calon gubernur di hadapan kita ini.